musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya lagi mas alung buat teman teman terima kasih yang masih stay di channel saya di video kali ini saya akan membahas masih tetap ya mengenai bonsai kelapa jadi banyak nih teman teman yang menanyakan bagaimana caranya itu membuat daun bonsai kelapa itu agar gampang mekar gitu gampang mekar jadi saya disini menggunakan teknik ganjal bisa juga menggunakan teknik tarik yang saya butuhkan disini itu hanya hanya pisau sayat ini pisau sayat sama ini apa namanya batang nah ini batang buat ganjalnya nanti daripada kita memakai sistem tarikan oke jadi seperti ini contohnya ya teman teman ini kelapa saya yang ya untuk daunnya yang sudah sudah mulai terlihat menarik ya sudah kerdil sudah mempunyai batang bonggol juga ini banyak teman teman ini banyak yang nanyakan nih bagaimana caranya daunnya itu agar bisa melengkung begini ini kalau daun ini melengkung kebetulan yang saya gunakan ini kelapa kelapa apa ya kayak kelapa sayur gitu kelapa biasa sih sebenarnya kelapa lokal yang memang itu khasnya itu daunnya memang gampang untuk melengkung gitu memang begini daunnya tapi sebenarnya bisa juga dibuat dengan cara menarik-narik ditarik-tarik menggunakan tali rabiah atau sejenisnya gitu nah ini yang sekarang yang saya akan mau videokan caranya bikin agar pelepah batang dalam ini kelapa bisa keluar begini ya bisa keluar terusnya tidak kita begitu merekat jadi bongsa kelapanya lebih nampak indah begitu ya jadi kita yang pertama lakukan kita akan sayat ini yang bakalan kita akan kerja kita akan sayat lalu kita akan ganjal begitu kan disimpankan kayu begitu biar nanti batangnya mudah mekar begitu ya oke langsung saja ya teman-teman sekaligus di video kali ini kita akan kasih tau cara menyayat bongsa kelapa yang seukuran ini ini masih di buat biasa ini kita akan buat itu batangnya bisa merenggang gitu bisa lebih apa namanya berger gitu lah yang pertama kita akan sayat dulu ya kita sayat dulu disini kita buka dulu bagian sini ini pelan-nya daun kita bisa buka pelan-pelan jangan sampai tembus kalau bisa pelan-pelan rasa-rasa saja nah pas sudah sampai sini kita buka yang sebelah yang lagi sebelahnya ini kita buka lagi untuk daunnya untuk tutup apa yangquin sebenarnya kita buka ya selamat menikmati jangan sampai atas sudah sayap lagi ya sampai bersih begini ya teman-teman sampai bersih selanjutnya di daun atas daun atasnya udah bisa zoom lagi ya ini menyayatnya harus hati-hati pelan-pelan jangan sampai terkena daun yang tengah penas baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti ini ya teman-teman kita sudah menemukan titik tengahnya ini sudah agak bersih ini sudah agak bersih sudah menemukan titik tengah sudah rapi sudah rapi sudah ada ruas ini daun tengahnya sekarang kita tinggal mengambil ini nih kayu kita hanya butuh kayak kayu begini kan kita potong sesuai ukuran sesuai ukuran masih panjang ini yang paling dasar masih luas selamat menikmati tidak susah sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman 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 sekarang kita sudah selesai membuat batang itu membuat batang itu agar pelepah kelapanya apa daunnya agar lebih mudah mekar begitu ya tanpa menggunakan tali jadi tahap awal yang kita lakukan kita menggunakan teknik ganjal di ganjal ya jadi dikasih kayak kayak batang-batang begini kayu kita buat jadi seperti ini ya ya jadi pelepah itu lebih keluar begitu nah diusahakan juga buat teman teman kalau untuk penyayatan usahakan itu harus menemukan pangkal pelepah gitu biar daunnya sudah apa namanya daunnya pasti akan kerdil gitu kan ya seperti ini pangkal pelepah itu seperti ini seperti ini begini usahakan kalau menyayat sudah harus ketemu ini gitu jangan kalau belum ketemu biasanya daunnya akan terus memanjang gitu tapi cara cara mencari ininya jangan langsung ekstrim langsung maksudnya langsung disayat pas sampai sini pas posisi itu batangnya masih belum kuat gitu batang daunnya masih belum begitu kuat nah itu biasa rawan patah atau semut jadi bertahap misalnya 3 hari sekali disayat gitu nanti sampai mengeras sampai ditemukan ininya ya ya kalau sudah ketemu seperti ini yang dari kecil ini yang dari kecil ya dari proses dari nol dari kecil ini lagi belajar memekarkan daunnya ini kita beri ruas seperti ini oke buat teman-teman terima kasih mungkin sampai disini videonya semoga bermanfaat dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe like and comment assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati